Intro DPRD Banjarmasin kembali mengusulkan 3 buah raporda inisiatif dalam rapat paripurna Jelang tengah hari Jumat 4 Januari 2019 3 buah raporda yang nantinya akan masuk dalam pembahasan itu adalah raporda tentang metrologi, raporda tentang izin retribusi minuman berakohol, wanperda tentang retribusi pelayanan kesehatan DPRD Banjarmasin kembali mengusulkan 3 buah raporda inisiatif dalam rapat paripurna Jelang tengah hari Jumat 4 Januari 2019 3 buah raporda yang nantinya akan masuk dalam pembahasan itu adalah raporda tentang metrologi, raporda tentang izin retribusi minuman berakohol, wanperda tentang retribusi pelayanan kesehatan Untuk menjamin pelindungan terhadap konsumen di kota Banjarmasin, maka diperlukan vinculasi yang mengatur mengenai ke metrologia 2. Perubahan peraturan daerah nomor 17 tahun 2012 tentang retribusi izin 4 penjualan minuman berakohol, masyarakat kota Banjarmasin saat ini berjumlah kurang lebih 900 ribu jiwa, jumlah yang cukup besar untuk kota yang nilainya hanya sekitar 90 km persegi Sebagai kota metropolis yang terus berkembang dengan berbagai macam dinamika sosial kemasyarakatan, pemerintah harus hadir untuk memberikan rasa aman dan dipastikan hukum bagi masyarakatnya 3. Perubahan kedua atas perdapatan Banjarmasin nomor 16 tahun 2011 berita maklumsi pelayanan kesehatan Wakil wali kota Banjarmasin Hermansyah Wayaditokoni Prima TV usai rapat paripurna memadahkan Raperda izin retribusi minuman beralkohol merupakan salah satu jenis penghutan dan menjadi wewenang pemerintah daerah Wayaditokoni Prima TV Wan beberapa perubahan tentang ketentuan penjualan minuman beralkohol Namun hal tersebut menurut politisi PDI Perjuangan ini dirasa masih belum cukup memiliki dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi sampai ke tingkat penjual eceran Karena sebelumnya yang diperbolehkan Wan diberi izinnya hanya penjualan minuman beralkohol untuk langsung diminum di tempat Kemudian terbit perda nomor 10 tahun 2017 selain untuk langsung diminum di tempat jual diberikan izin kepada penjual eceran Wan di tempat-tempat tertentu dengan waktu penjualan yang diperbolehkan Atas dasar itulah ujar Hermansyah kemudian perlu disesuaikan agar dapat melakukan pemungutan di tempat-tempat penjualan minuman eceran Sedangkan hasil pengungutan yang didapat digunakan untuk biaya operasional merajia minol yang ilegal Bisa aja kita gunakan anggaran itu Itu kan nanti teknis lah Ya karena mungkin lah Hasil dari restribusi kita kita bangun masjid Nah makanya Pemikiran kita Pemikiran pribadi kita lah sebagai bimbingan Dihususkan dana itu Untuk nanti operasional Untuk Merajiai atau segala pemacam Memberangus yang ilegal Nah kemudian mungkin juga kita akan menggunakan Bagaimana nanti menangkapi yang Memakai jeniat, memakai lempok, segala pemacam Nah Sementara itu Ketua DPRD Banjarmasin Ananda menegaskan Kadada maksud untuk melegalkan minol ketika hadirnya Raperda ini Tetapi untuk mengatur peredarannya supaya lebih baik Wan Kada disalahgunakan Tadi sesuai dengan disampaikan oleh Pemrakarsa dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bahwa kita kan tahu bahwa tuntutan zaman, tuntutan jumlah populasi juga Jadi memang harus direkisir Raperda ini Kalau arahnya kemana ya pasti arahnya menuju lebih baik Kalau misalnya pengaturan sebelumnya kurang baik ini harus diarahkan menuju lebih baik Tapi nantinya melegalkan minuman keras ya? Hah? Melegalkan? Melegalkan? Tidak boleh melegalkan minuman keras Ini sepertinya lebih ke pengawasan Pengaturan yang lebih baik lah Artinya kan mambil dikibusi kan? Betul, betul Karena memang untuk melegalkan itu tidak boleh dilarang oleh undang-undang kan? Ada beberapa tempat yang memang membuat pelarangan Raperda pelarangan tentang minuman berakol itu Dianulir oleh Kementerian Dalam Negeri Jadi kata-katanya adalah diatur Pengaturan Memang akan ada dampaknya terhadap retribusi terhadap peningkatan PAD Kota Banjarmasin Rapat paripurna usulan 3 buah Raperda ini juga dihadiri Sekda Banjarmasin Hamli Kursani Wan Bubuan Kepala SKPD di lingkup Pemko Banjarmasin